Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana menghempet atau melampirkan lembar aktivitas GeoGebra ke dalam blog atau ke blog kita ini tentunya diawali dengan kita membuat lembar aktivitas di GeoGebra ini dilaksanakan secara online kita masuk ke GeoGebra.org kemudian login atau sign in kemudian dari profile kita buat lembar aktivitas GeoGebra ya create activity jangan lupa kemudian kita beri judul ya misalkan ini contoh ya contoh penghempetan oke kemudian karena kita akan menghempetkan GeoGebra maka kita pilih GeoGebra kemudian kita create upload kita coba contohkan graping aja ya yang sederhana oke jadi lembar ini akan kita sisipkan atau kita embetkan di blog kita ya oke ini misalkan saya akan buatkan garis ya misalkan kita akan membuat garis ya dari oke kemudian garis ini kita beri apa so basic so name and value oke value aja oke oke kita tutup oke oke nanti ini yang akan kita tampilkan ya di lembar blog atau di blog kita dengan tentunya tampilannya hanya garis dan koordinatnya saja jadi ini kita klik view algebra nya kita sembunyikan oke oke jadi nanti akan kita tampilkan hanya semacam ini saja ada di blog kita sebagai pelengkap materi mungkin ya oke kemudian kita klik done oke nanti akan tampil seperti ini di blog kita oke kemudian disini ada advanced setting oke kita lihat kita klik preserve aspek ratio ya misalkan kita ingin menampilkan tool bar nya kita klik show toolbar maka nanti tool bar nya akan tampil nah misalkan kita tidak ingin menampilkan tool bar nya so tool bar nya kita uncheck list oke berarti hanya tampilan grafik saja oke kemudian kita klik down kita klik save and close kita tunggu sampai close kita tunggu sampai close berarti kita sudah save and close jadi contoh pengembetan ini sudah jadi ya kemudian kita klik tanda titik 3 disini kita klik kemudian kita klik detail kemudian kita klik share kemudian kita klik embed nah ini kita copy pengembetan tadi ya kita copy ke blog kita ya jadi oke misalkan kita masuk ke blog ya oke ke blogger ya karena ini tadi contohnya adalah blogger kita masuk ke blogger oke postingan baru boleh ya kita beri judul contoh pengembetan kemudian yang tadi sudah kita copy kita paste disini tapi disini diperlukan yang kita perlukan adalah disini nih nah disini harus modenya mode html jadi tampilan html kita klik kemudian baru kita paste ya kemudian tampilan html nya kita ganti kembali menjadi tampilan oke kemudian kita publish konfirmasi kita lihat oke oke ini sudah jadi oke ini bisa kita lakukan aktivitas disini oke itulah cara menyisipkan atau meng-embed lembar geogra atau aktivitas geogra di blog atau web yang berbasis blogger demikian semoga bermanfaat untuk kita semuanya silahkan share atau subscribe ya kemudian kunjungi blog nya juga jangan lupa demikian semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati